Yo what's up guys, kumaha damang, saya Mimin doakan semoga kita semua selalu sehat dan dilimpahkan banyak rejeki, amin Film kita kali ini adalah aksi seru dari seorang sales yang tiba-tiba menjadi seorang mata-mata Pasti kalian penasaran kan? Mimin gak mau berlama-lama di awal, kita langsung aja let's go ke filmnya Film diawali dengan menampilkan sebuah tim liputan berita yang sedang meliput desa Anatalia di Turki dimana banyak orang yang meninggal karena penyakit pneumonia beberapa minggu terakhir Sementara tim ilmuwan mencoba menemukan obatnya, sebuah kelompok teroris yang menyamar sebagai petani malah menyerang para ilmuwan Mereka bahkan membunuh semua orang di sana tanpa terkecuali Kesokan harinya Park Won Jung, seorang mantan mata-mata Korea Utara datang ke kedutaan Korea Selatan di Istanbul Dan film The Accidental Spy pun dimulai Sin berpindah di Hong Kong, dua bulan setelah kejadian tersebut Park Won, seorang penjual peralatan olahraga secara tidak sengaja menggagalkan perampokan bank yang terletak satu gedung dengan tempatnya bekerja Aksi spontan Yuen begitu memukau hingga akhirnya ia menjadi selebriti media dalam waktu sekejap mata Setelah bergelut untuk menyelamatkan uang hasil perampokan dari para perampok Ia malah dituduh polisi sebagai salah satu tersangka perampokan tersebut Untungnya ia berhasil menjelaskan kejadian sebenarnya hingga ia pun terbebas dari tuduhan itu Kepada media masa, ia juga mengatakan jika aksinya tadi hanya mengikuti instingnya saja dan untungnya instingnya terbukti Terlebih, ia pandai bela diri hingga bisa selamat dari kelompok perampok tadi Yuen kemudian bercerita jika dulu ia pernah bercita-cita menjadi polisi Tapi sayangnya ia gagal Ia lalu berandai-andai jika pada saat itu ia berada di Amerika dan kemungkinan ia akan bergabung dengan FBI atau CIA sebagai mata-mata Kini pemberitannya pun menyebar dengan sangat cepat Hingga suatu waktu Yuen melakukan chat dengan seseorang yang menanyakan apakah ia mengingat orang tuanya Yuen menjawab jika ia sering bermimpi sepasang suami istri tersenyum kepadanya Sambil memegang benda mengkilap dan terus memandangi dirinya Tapi Yuen tidak begitu menghiraukan mimpi-mimpinya dan melalui hari-harinya seperti biasanya Malam itu ketika ia pulang dari tempat kerjanya Tiba-tiba seorang pria parubaya terus mengikutinya dan memaksanya untuk ikut ke suatu tempat Pria itu bernama Manny Liu Ia mengaku sebagai seorang detektif Ia juga mengatakan bahwa dia sedang mencari pria seusia Yuen Tapi sayang belum selesai mengutarakan maksud tujuannya Tiba-tiba sekelompok rentenir mendatanginya dan memukulinya hingga babak belur Singkat cerita Manny pun bermalam di rumah Yuen Malam itu lagi-lagi Yuen bermimpi tentang sepasang suami istri yang menunjukkan Leontine salib kepada dirinya Kesokan harinya Yuen menemui seseorang yang sedang mencari anak yatim yang deskripsinya mirip dengan dirinya Menurutkan Liu kemungkinan Yuen adalah anak yatim piatu yang sedang dicari-cari oleh kliennya Seorang kaya raya dari Korea Selatan yang saat ini sedang sakit parah Ia adalah Park Won-jung dan kini ia ingin mewariskan seluruh kekayaannya kepada putranya yang telah lama hilang Entah mengapa Yuen pun setuju dan mengikuti rekan Liu ke Korea Selatan untuk menemui Park di rumah sakit militer Setelah menemui Park, Yuen didekati oleh Carmen dan ia mengaku jika dirinya adalah seorang reporter dan ia sedang mengumpulkan informasi tentang Park Ia kemudian mulai menanyakan beberapa pertanyaan tentang ayah Yuen yakni Park Won-jung Yuen pun belum bisa memberikan informasi apapun karena ini merupakan pertemuannya yang pertama Ketika Yuen kembali ke rumah sakit, dia dengan sigap dan cekatan menyelamatkan Park dari sekelompok preman yang memaksanya untuk menyerahkan sesuatu Setelah para preman berhasil dikalahkan Yuen, Park mengobrol dengan Yuen dan mengajukan sebuah tawaran menggiurkan Yuen pun menerima tawaran Park untuk memainkan sebuah permainan Yang ketentuannya jika Yuen menang, dia akan mendapatkan semua yang Park tinggalkan untuk putra kandungnya Tapi jika Yuen kalah, dia akan tetap bersenang-senang Park juga memberi Yuen sebuah salib mengkilap persis seperti yang selalu Yuen lihat dalam mimpinya Tak lama kemudian, Park pun meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya Seketika itu, Yuen menjadi pewaris tunggal dan menerima warisan Park Ia kemudian menyebarkan Abu Park di makam istri Park sesuai dengan permintaan rekan Liu Di atas batu nisan, Yuen menemukan setangkai bunga tulip dan ia tak sengaja menemukan pesan Tunggu aku yang terukir di batu nisan istri Park Setelah meninggalkan kuburan, mobil Yuen dan Carmen terus diikuti oleh mobil lain Untungnya, mereka berhasil melarikan diri menghindari serangan dari preman yang tak mereka kenal Tak lama setelah itu, Yuen mulai menyadari bahwa pesan tunggu aku dan bunga tulip yang ia temukan di makam istri Park Merupakan teka-teki yang akhirnya bisa ia pecahkan Pesan tunggu aku merupakan nomor telepon Sedangkan bunga tulip adalah negara asal bunga tersebut, yakni Turki Yuen pun lalu mencoba menelpon nomor tersebut dan instingnya terbukti benar Ternyata, nomor itu adalah sebuah nomor bank di Istanbul, Turki Hal itu sesuai dengan ucapan Carmen yang menyatakan jika ayahnya Park pernah membelot pada saat ia berada di Istanbul Singkat cerita, Yuen pun pergi ke bank Istanbul Yuen yang disangkap Park lalu diminta untuk mengisi sebuah formulir oleh petugas bank Yuen terlihat agak gugup ketika diminta membubukan stempel di formulir tersebut Untungnya, saat minumannya menumpahi dadanya, liontin salib yang ia gunakan mengenai tangannya Dan ternyata itu adalah stempel Tanpa berpikir panjang, ia pun menstempel formulir tadi dengan salibnya Tanpa menaruh rasa curiga, petugas bank lalu mengantarnya untuk mengambil isi berangkas park Yuen begitu senang karena melihat banyak uang di berangkas park dan ia juga menemukan sebuah algitab Setelah mendapatkan semua uang park, ia pun bergegas meninggalkan bank dan kembali menuju hotel Naas, ia bertemu dengan sekelompok perampok yang mencoba mencuritasnya yang penuh dengan uang Untungnya, Yuen berhasil menahan para perampok sampai polisi datang Hingga akhirnya para perampok tadi pergi melarikan diri Selanjutnya, saat ia hendak berkeliling Istanbul Yuen bertemu dengan seorang wanita Cina misterius yang bernama Yong Saat itu, mata Yuen tertuju kepada wanita tersebut karena Yong menggunakan sial yang memiliki sulaman Yuen pun berusaha mengejarnya untuk menanyakan di mana Yong mendapatkan sialnya Yong mengatakan jika ia mendapatkannya dari bosnya Ia lalu mengajak Yuen bertemu di cafe hotel besok jam 1 siang Kesokan harinya, ketika Yuen berada di pemandian Turki Dia didatangi oleh sekelompok preman yang menuntut agar dia menyerahkan benda itu Yuen tidak tahu menahu mengenai benda itu dan terus menghindari serangan para preman Setelah pengejaran yang panjang di jalanan, Yuen akhirnya lolos dari mereka Tapi sayangnya ia terlambat untuk bertemu dengan Yong siang itu Saat itu, seorang petugas cafe memberikan secari kertas berisi pesan dari Yong Sampai jumpa di Kolonade Tak lama kemudian, Carmen datang bersama rekannya Philip dari CIA Mereka menanyakan fixer alias Sen yang saat ini sedang mengejar-ngejar Yuen Carmen dan Philip mengunggapkan kepada Yuen Bahwa benda itu yang dicari semua orang adalah senjata biologis Antrax 2 versi Antrax yang lebih kuat Senjata itu telah membunuh banyak orang di Anotalia Sebuah desa yang dipilih sebagai tempat uji coba 2 bulan yang lalu Menurut Philip, sehari sebelum ilmuwan ditembak Agen melihatnya bersama Park, Ayah Yuen Menurut Philip dan Carmen Ayah Yuen merupakan perantara dan racun tersebut sepertinya diserahkan kepadanya Carmen menambahkan jika sehari setelah kejadian itu Park memasuki kudutan Korea Selatan di Istanbul untuk mencari suwakah Philip kemudian menanyakan apa pesan terakhir ayahnya sebelum ia meninggal Yuen mengatakan jika ia sama sekali tidak mengetahui apapun tentang hal yang mereka tanyakan Carmen menyangkalnya dengan memberikan foto Yong yang menurutnya adalah mata-mata Zen Menurut informasi Park menderita kanker otak akibat keterlibatannya dalam kasus tersebut Sementara Zen adalah seorang raja kejahatan yang ingin membeli antraks 2 Dan untuk mendapatkan antraks 2, Zen pun mengirimkan Yong untuk mendekati dirinya Untuk mengumpulkan informasi di mana senjata biologis tersebut berada Beberapa saat setelah itu Yuen bertemu dengan Yong di kolon AD yang mendegaskan bahwa dia bekerja untuk Zen Tak berselang lama, mereka ditangkap oleh sekelompok preman dan dibawa kembali ke desa Anotalia Saat para preman memukul Yuen dan memaksanya memberitahu mereka di mana benda itu alias antraks 2 berada Tentara bayaran Zen datang menyerang desa dan menembak jatuh semua preman Dalam kekecauan berikutnya, Yuen melarikan diri bersama Yong menggunakan rakit darurat Mereka akhirnya dijemput oleh Zen yang mengungkapkan bahwa dialah yang mengirim tentara bayaran untuk menyelamatkan mereka Yuen akhirnya mengetahui bahwa Yong adalah yatim piatu dan seorang pecandu narkoba yang diperbudak oleh Zen Zen kemudian menawarkan Yuen sebuah kesepakatan baru Yakni lebih banyak uang dan kebebasan Yong sebagai ganti antraks 2 Meski Yuen menolak, Zen tetap memberinya waktu untuk menemukan antraks 2 Yang saat ini tak ada di tangan Yuen Dalam kebimbangan Yuen, ia kemudian melihat kembali foto-foto nisan istri Park Dan memandangi alkitab yang ia temukan di berangkas Ia pun lalu bergegas pergi ke gereja terdekat dan bertemu dengan seorang pendeta Yang ternyata mengenali Park Pendeta itu lalu membawa Yuen ke ruang bawah tanah Di mana itu adalah tempat tinggal Park sementara selama 2 bulan terakhir Sebelum ia menghilang tanpa kabar Yuen juga menemukan sebuah koper yang didalamnya terdapat 2 botol antraks 2 Dan sebuah catatan bertuliskan permainan berakhir Yuen kemudian bertemu dengan Zen dan menyerahkan antraks 2 kepada Zen untuk membebaskan Yong Setelah itu, Yuen dan Yong berencana untuk melanjutkan hidup jauh dari tempat itu Dan kini mereka berada di stasiun Karena Yong merasa membutuhkan obat-obatan terlarangnya Ia pun pergi ke toilet dan meninggalkan tasnya Tak sengaja, Yuen membaca pesan Yong yang akan ia kirimkan ke panti asuhan tempatnya dibesarkan Tapi sayangnya, saat itu kereta mereka hampir berangkat Tapi Yong tak kunjung kembali dari toilet Rupanya, Zen telah menghidati Yuen dengan memberi Yong dosis obat yang salah Hingga akhirnya Yong meninggal di stasiun kereta api Karena dianggap penjahat, Yuen sempat ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh polisi setempat Untungnya, Carmen menyelamatkannya Tapi sayangnya, Philip menjadi sangat marah dan pergi berlalu Ketika mengetahui Yuen sudah memberikan Antrax 2 kepada Zen Yuen pun pergi meninggalkan stasiun seorang diri Tiba-tiba, Carmen menelponnya dan mengatakan Jika Yuen ingin menangkap Zen, ia harus datang ke bandara Hazari jam 2 siang Karena Zen berencana untuk bertemu bosnya di Athena Yuen lalu mengambil tindakan sendiri dan mencoba menghentikan Zen di bandara Dengan menabrakkan motornya untuk menghentikan laju pesawat Zen Sementara Zen dan nanteng-antengnya melarikan diri dengan mobil Yuen mengejar dan melawan mereka Yuen akhirnya berhasil mendapatkan kembali Antrax 2 setelah bergulat dengan anak buah Zen Namun, kabar buruknya, mobil yang mereka tumpangi menabrak bagian belakang mobil tanker yang mulai terbakar Karena kesalahannya sendiri, Zen terjatuh dari mobil Sementara mobil tanker harus terus bergerak dengan kecepatan tertentu Agar tidak meledak di tengah kota Mengikuti instingnya, Yuen berhasil menyelamatkan pengemudi dan anak-anaknya Mobil tanker itu kemudian langsung diarahkan untuk menuju ke tepi jembatan yang tidak digunakan Carmen dan polisi lainnya terus memadu Yuen agar sampai ditujuan dengan selamat Sayangnya, saat tinggal Yuen seorang diri, tiba-tiba mobil tanker menjadi tak terkendali Terlebih, Carmen tidak memberikan solusi di detik-detik terakhir Di saat itulah, Manny Liu muncul dengan helikopter dan mencoba menarik Yuen keluar Tapi sayangnya, usaha mereka gagal Yuen akhirnya melompat dari kapal tanker dan meraih penghalang jembatan plastik Saat dia mengayun ke bawah, ia terjatuh dan berguling menuruni lereng Sementara ledakan mobil tanker pun tak dapat dihindari Untungnya, mobil tanker meledak di sebuah lahan kosong Sedangkan Yuen terpaksa menderita luka parah dan tidak sadarkan diri saat menyelamatkan diri Di saat genting itulah, Manny Liu mencari Yuen untuk merebut Antrax 2 dari tangan Yuen Setelah ia menemukan Antrax 2, Manny Liu pergi meninggalkan Yuen begitu saja Selang beberapa waktu, Yuen pun kembali sadar dan masih dalam tahap perawatan di sebuah rumah sakit Di sana, nampak Manny Liu yang menemaninya Manny kemudian menceritakan bahwa seluruh petualangan Yuen sebenarnya adalah misi CIA Yang diatur untuk dilakukan olehnya sebagai agen informal non-resmi Mata-mata yang tidak disengaja Yuen pun dipilih karena latar belakangnya sebagai anak yatim piatu Yang memiliki intuisi tajam dan kemampuan bertarungnya yang sangat baik Sedangkan mimpi tentang orang tuanya selama ini sebenarnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Manny Liu Ia mengatakan jika ialah yang menambahkan obat ke dalam minuman Yuen Untuk membuatnya masuk ke dalam keadaan terhipnotis Kembali ke Hongkong, setelah 5 bulan kejadian di Turki Yuen yang sekarang secara resmi menjadi mata-mata Mengirimkan tas kerja ke pengedar narkoba di Italia Dan memberitahu polisi untuk menangkapnya Dan film The Accidental Spy pun selesai Gimana guys, aksi omjeki kali ini keren abis gak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi bareng memenkuanteng di video-video selanjutnya Dan jadikan setiap hari adalah mahakaryamu Dadah Dadah